Terima kasih telah menonton Kalau hati sudah lalai dari mengingat Allah Maka kemudian dia mengikuti hawa nafsu Maka dengan demikian dia melampaui batas Dalainnya surah Al-Kafiat ke-28 Orang itu kalau sudah Lepas dari ingat kepada Allah Dia tidak merasa ingat kepada Allah Dia tidak merasa diawasi oleh Allah Maka kemudian dia mengikuti hawa nafsunya Lalu jadilah urusannya melampaui batas Ini jadi maksiat anggota badan Selalu dimulai dari maksiatnya hati Terlebih dahulu kepada Allah Maka hati juga bisa bernilai maksiat Hati juga bisa bernilai ibadah kepada Allah Niat-niat yang baik Kita isi hati kita dengan niat-niat yang baik Sampai niat yang buruk tidak Sempat menyisip diantaranya Maka yang demikian ini akan menjadi Ibadah-ibadah tanpa henti di sisi Allah Bagaimana prasangka? Prasangka ini nanti akan terkait Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i Dengan kebersihan hati kita Man aroda sofa'akal bihi Falyuh sin donna hu bin nas Ini kalimatnya Imam Syafi'i sangat indah Man aroda sofa'akal bihi Siapa yang menginginkan hatinya menjadi suci Maka hendaklah dia memperbagus prasangkanya kepada sesama manusia Karena kalau hati terbiasa berprasangka baik kepada sesama manusia Dia berprasangka baik kepada Allah Dia berprasangka baik kepada dirinya sendiri Sehingga terus hatinya ini bersih Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu berkata kepada para sahabat Jangan salah seorang diantakan jika bertemu denganku menceritakan keburukan saudaranya Jangan Karena aku ingin setiap kali aku bertemu dengan kalian hatiku dalam keadaan bersih Jadi termasuk yang bisa mengotori hati seseorang adalah Mendengarkan cerita-cerita tentang keburukan orang lain Maka jangan kita suka mendengarkan cerita tentang keburukan orang lain Karena dampaknya berbahaya Bisa membuat kita meremehkan dia Menganggap rendah dia Padahal jangan-jangan dia sudah diampuni Allah Kita itu hibain dosanya orang Kita berdosa Padahal yang digibak Barangkali sudah diampuni oleh Allah Karena dia bertawabat nasuhah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dengan prasangka sekilas Kalau kemudian segera ditawabati Segera dimohonkan ampunan kepada Allah Insya Allah dia tidak termasuk ke dalam hesab Dia maafu Dia terampunkan Cara berprasangka baik kepada orang lain itu Menurut Quran Ternyata berprasangka baik kepada diri sendiri terlebih dahulu Seperti yang disebutkan Allah Tentang Abu Ayyub Al-Ansuri dan istrinya Ketika terbesar Di dalam surah An-Nur Ketika tersebar Hadis sulif Berita dusta tentang Aisyah Dan Sofan bin Al-Mu'attal Yang kemudian Dibicarakan oleh orang-orang munafik Dengan pembicaraan yang sangat keji Kalau Mendengar Berita itu Maka Abu Ayyub Bertanya kepada istrinya Wahai Ummu Ayyub Kalau engkau jadi Aisyah Mungkinkah perbuatan itu terjadi? Kata Ummu Ayyub Subhanallah Wahai suamiku Sejelek-jeleknya aku Aku ini masih menganggap yang namanya Zina ini sebagai perbuatan yang sangat keji sekali Tidak terbayangkan olehku Untuk melakukannya Na'udu billahi min dalik Kata Ummu Ayyub Begitu Maka suaminya berkata Apalagi Aisyah Wong Aisyah itu lebih baik daripada kamu Lebih gak mungkin lagi Kalau gitu Lalu istrinya ini Ummu Ayyub Bertanya kepada suaminya Kalau kamu jadi sofan Wahai suamiku Terjadi gak Periswa itu? Subhanallah Kata Abu Ayyub Aku ini jelek-jelek begini Tidak mungkin Terbersih Dalam hatiku Untuk mengkhianati Rasulullah Apalagi menodai keluarga beliau Na'udu billahi min dalik Gak mungkin Kata Ummu Ayyub Lah sofan Lebih Tidak mungkin lagi Wong sofan Lebih baik daripada kamu Jadi Masya Allah Prasangka baik Kepada diri sendiri Itu prasangka baik Kepada orang lain Ketika kita berprasangka buruk Kepada orang lain Sebenarnya kita sedang Berprasangka buruk Kepada diri kita sendiri Yaitu kita membayangkan Kalau kita yang jadi dia Kita bakal melakukan hal yang Jelek itu Itu namanya Prasangka buruk Kepada diri sendiri Itu ya Jadi Maka memang Penting bagi kita Untuk selalu Berprasangka baik Kepada orang lain Bahkan Sayyidina Al-Imam Abdullah ibnil Mubarak Rahimu ta'ala Mengatakan Carilah 70 Udur Untuk membenarkan Saudaramu Cari 70 alasan Kalau kita mendengar Atau melihat Tentang saudara kita Sesuatu yang tidak Berkenan di hati kita Kok itu keluar dari Satu kamar hotel Berdua sama wanita Yang saya gak kenal Dan itu bukan istrinya ya Carilah 70 alasan Untuk membenarkannya Untuk membenarkannya Oh mungkin itu Mbah putrinya Mudah kok Alasan Mungkin ibunya Masih kemudahan itu Kalau ukuran ibunya Mungkin kakaknya Atau adiknya Iya sih Tapi kan dia dulu cerita Dia itu anak tunggal Mungkin baru saja Ketemu saudaranya Dulu pernah hilang Pokoknya Cari 70 alasan Untuk membenarkannya Sampai Kalau kemudian 70 alasan itu Semuanya tidak masuk akal Kata Imam Abdullah Ibrahim Barat Maka katakan pada diri kita Saudaraku itu Punya alasan Yang tidak ku ketahui Masya Allah Sempurnanya Husnuddan Itu begitu Cari 70 alasan Mungkin begini Kalau alasan mungkin Sudah bikin kita tentera Sudah selesai Kita sudah cari 70 alasan Kok 70 alasan Satupun tidak masuk akal ya Semuanya terbantah ya Kalau begitu Katakan pada diri kita Saudaraku punya alasan Yang tidak Aku ketahui Selesai Case close